Suggestions Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memahami lebih dalam tentang dinamika pekerjaan dan komunikasi yang tepat Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah jika Anda ingin bekerja di luar negeri sebagai seorang profesional Anda mesti memahami bagaimana pekerjaan tersebut itu diminati dan bagaimana how to pronounce these words in English Perlu diingat ya bahwa Anda adalah seorang alih di bidang yang Anda geluti Anda tahu apa yang Anda lakukan dan Anda tahu apa yang membuatnya penting Jadi itu sebabnya Anda harus belajar lebih banyak tentang Inggris Mulai dengan titel pekerjaan Anda Perlu diperhatikan ya bahwa titel pekerjaan yang kita geluti itu masih misterius bagi orang lain Mereka tidak memahami apa sih yang dilakukan dengan pekerjaan seperti itu Some titel tidak beritahu orang yang cukup tentang pekerjaan Anda So make sure you can describe what you do in terms that people in your industry will understand And also people who aren't in your industry Oleh sebab itu tidak cukup untuk menggambarkan pekerjaan kita sekadanya Kita harus memahami dari sudut pandang orang lain yang tidak familiar dengan jenis pekerjaan semacam itu I think this is our final part Of a sequence of some videos I hope that you gain benefits from it Have a great one Terima kasih telah menonton!